GRT diputus bebas oleh hakimnya. Katanya alasan kematiannya disebabkan oleh karena almarhum dini tidak dilindas oleh mobil. Kita bahas ya, tapi sebelumnya disclaimer dulu, saya tidak akan bahas dari sisi hukumnya, karena saya bukan orang hukum, tapi kita bahas sisi medisnya. Ada tiga hal yang mau saya bahas di sini, tiga kejanggalan yang menurut saya perlu saya ungkapkan. Yang pertama adalah sebab kematian. Katanya dalam putusannya almarhum dini ini sebab kematiannya karena alkohol. Oke, saya jelaskan singkat ya teman-teman. Memang ada kasus kematian karena kerasus keracunan alkohol. Tapi kasus keracunan alkohol ini sifatnya tidak bersifat akut atau cepat sekali dalam hitungan menit atau bahkan jam. Durasinya biasanya lebih lama dan biasanya sebab kematiannya adalah karena kegagalan multi organ, bisa disebabkan karena dehidrasi, sepsis, dan sampai shock. Ini biasanya pemicu kematian akibat karena keracunan alkohol. Sementara jelas pada aturan hukumnya atau pada persidangannya ya, ini jelas ahli forensiknya mengatakan bahwa penyebab kematian dari almarhum dini adalah karena perdarahan internal, ada robekan di liver, ada perdarahan di kepala. Dan ini semua artinya penyebabnya adalah trauma. Nah, kita pakai logika aja deh, trauma macam apa yang bisa menyebabkan kerusakan begitu hebat, terutama semuanya di daerah sisi dada, perut, gitu ya. Kalau bukan terlindas mobil. Gitu saja sih yang pertama. Yang kedua, menurut saya kejanggalan yang lainnya, atau mungkin lebih tepatnya sesuatu yang disayangkan, adalah setelah almarhum dini ini mengalami kayak jatuh atau nggak sadar, atau istilahnya dalam putusan hukumnya itu adalah tergeletak di tanah, gitu ya. Itu ada dua lokasi loh, teman-teman. Yang pertama di basement. Waktu di basement ada security yang memperhatikan, dan setelah itu ikut memeriksa. Nah, saya disini menyayangkan ya, untuk ada security yang mungkin tidak mengerti BLS. Lagi-lagi BLS ya, teman-teman ya. Jangan bosen ya. Tapi BLS menurut saya penting sekali, karena kalau misalnya security itu bisa memeriksa dan tahu bahwa, oh ini sudah nggak bernyawa ini, atau ini harus segera dilakukan CPR. Itu akan sangat meng-clearkan kasus ini yang pertama. Yang kedua juga bisa jadi itu bisa membantu untuk menyelamatkan almarhum dini. Tapi kan tidak dilakukan. Lalu, kronologis berikutnya, almarhum dini dibawa sampai ke di apartemen. Di apartemen ada security dan resepsionis lobby apartemen yang ikut memeriksa. Dan disini lagi-lagi tidak dilakukan BLS, tidak dilakukan pemeriksaan apapun, tidak ada upaya pertolongan apapun buat almarhum dini. Saya nggak bisa menyalahkan orang-orangnya, karena memang sepenuhnya menurut saya kesalahan ada di GRT. Tapi, ya saya menyayangkan karena sistem kita tidak membiasakan pengertian tentang BLS. Singkat cerita, akhirnya diputuskan meninggal, itu kurang lebih sekitar 40 menit dari sejak pertama kejadian, dan itu baru dinyatakan di rumah sakit. Selama 40 menit ini, hampir tidak ada pertolongan yang bisa dilakukan. Padahal, kalau misalnya kasusnya memang karena perdarahan internal, itu apabila ditangani dengan cepat, segera dibawa ke rumah sakit, segera dilakukan operasi, itu masih ada mungkin chance atau kesempatan gitu ya, yang bisa dilakukan. Cuma sangat disayangkan, memang waktunya sangat panjang, durasinya tertunda-tunda, dan hampir tidak ada orang yang paham BLS sama sekali. Akhir kata, saya cuma mau menyatakan pendapat aja, saya usahakan ini videonya nggak dikat-kat macem-macem, karena memang saya mau jujur apa ada aja sama teman-teman, ini keresahan saya. Semoga kedepannya sistem pendidikan kita itu memasukkan BLS ya, di dalam setiap pendidikan kita, mulai dari mungkin dini SD, SMP, paling nggak kita tahu tuh, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi emergensi, khususnya di sisi kesehatan. Thank you, itu aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!